Halo keselamat sore ini menjelang sore jam setengah 2 siang cuasana Mandung kita ambil gambar dulu ya ini kita laporkan yaitu perkembangan Inmari 32 kurang lebih umur 30 hari nampak ada putih-putihnya ini guys putih-putihnya ini sebenarnya hanya merutu semacam golongan mereng juga sebenarnya sih tapi seumpama kita dablek banyak pekerjaan mungkin kita biarkan insya Allah ya enggak apa-apa tapi alangkah bagusnya dilakukan cukup pemakaian BBMC ataupun MIPC sudah cukup sebenarnya nanti kita kondisikan karena ini masih di aplikasi herbicida perakuannya sebelah sana nah ini selanjutnya yaitu ini Sintanur, kualitas Sintanur umurnya sama kurang lebih 30 harian nampak kuning daunnya kuning janur guys berbeda dengan yang Inmari 32 yang kanan 32 ada air kirinya ini Sintanur terus kita bergeser sudah dibersihkan sudah bersih glowing nampak magak guys ini pas Insya Allah tak keren pupuk kita pas tidak terlalu subur menjulang daunnya terlihat magak kaku nanti malah bagus untuk batang-batangnya kemudian pematangnya ini masih bersih karena kita pakai Ipang Griposat nampak ada bersihan matur manual dibuang ke tengah-tengahnya guys biar untuk jalannya di tengah-tengah mudah tidak bisa dibenamkan kemudian kita review yaitu aplikasi ini tadi, tadi sore tadi, eh itu kemarin sore kemarin sore guys nampak sudah hitam-hitam di tengahnya ini rencana satu peta ini tidak kita watun cukup kita aplikasi dengan gerbisida para kuat di tengah-tengahnya nanti kita ekspres untuk cara aplikasinya yang sama seperti ini, ini varitasnya yaitu Inmari 48 dimana ini yang di bawah seperti ini rumput-rumputnya juga hitam-hitam jelas dipergerakan mati guys nanti tertutup untuk padinya tinggi rumputnya sudah kalah seperti ini lihat nampak, kita dekatkan gunung seperti ini ini bila dibersihkan, memakan biaya yang lama ini coba kita aplikasi tanpa pewatunan kita hasilnya kayak apa ini ini sore pendeknya ya gini oh tadi pagi aplikasi tadi pagi sudah nampak hitam sudah nampak mati layu di tengah-tengahnya ini yaitu varitas sunggal di tengah-tengahnya aman berair ini seharusnya diwatun juga mudah kita biarkan tambah mudah dan mati aplikasi para kuatnya nampak seperti ini larikan-larikannya ditandai dengan airnya di tengah-tengahnya berwarna hitam ada rumput kecil-kecil sudah kita aplikasi tadi siang gasin tadi siang ini jam 2 kurang lebih sekitar 4-6 jam lah sudah nampak layu sehingga nanti pupuknya kemarin yang kita aplikasikan meresap tumbuh subur untuk padinya si rumputnya condong menerima kalah karena terdapat racun dari kodik loda yang kita mencapai kejarong ini nampak aplikasi terlahir beberapa botol ada BVMC ada organik ada para kodik loda yang biru seperti ini itu memang tidak terikasnya memang sepenuhnya pemakaiannya yaitu para kodik loda ini yang nampak pembuangan hitam yang dulu kita bersihkan seperti ini ini yang kiri ini yaitu 432 nampak selisih 3 hari guys seperti ini hasilnya kuning-kuning ini juga impas dari para kodik loda tapi kita sudah menyadari sudah kita service sudah kita betulkan sudah kita pupuk nanti hasil akhirnya ketemunya sama kalau kita pakai sini cuaca mendung terlihat mendung di kejauhan sampai ke atas sana kalau gitu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati